Mari kita mengenal sejarah anjing Basset Hans serta deskripsi anjing Basset Hans Sejarah dari Basset Hans berawal dari Perancis dan juga Belgia karena dari sana latrah ini mulai berasal Nama Basset sendiri diambil dari bahasa Perancis yang berarti rendah Ini sangat mencerminkan bagaimana tampilan fisik dari terah ini yang memang ketika dilihat sangat menjelaskan bahwa terah ini sangat cepar Diperkirakan bahwa para biarawan dari biara ST Hubret adalah sosok yang bertanggung jawab atas keturunan yang dihasilkan dari persilangan keturunan Brit Perancis yang lebih tua guna menghasilkan ras dengan penciuman yang sangat tajam Ketangguhan serta keinginan ras ini terhadap sebuah aroma menjadikan basset pilihan populer bagi banyak orang Perancis yang menjadikan pemburuan sebagai gaya hidup pada saat itu Sedangkan deskripsi anjing Basset Hans Anjing Basset Hans pada dasarnya adalah anjing pemburu Mereka hadir dengan sifat keras kepala yang mendominasi Dan terkenal dengan sulit dilatih Jika ia mencium aroma yang ia sangat sukai Mereka akan mencari di mana aroma itu berasal Dan tidak peduli dengan rintangan yang ada Seperti terdapat pagar tinggi atau lubang yang sangat dalam Ras ini akan dengan kuku harus mencapai tempat di mana aroma tempat tersebut berasal Struktur pada mulutnya yang terdapat rongga cukup besar Membuat ras ini harus terpaksa mengeluarkan liur dalam waktu yang cukup sering Terang ini juga akan sering mengalami perut kembung Sehingga dikira mereka mengeluarkan perlaku Yang tidak biasa segeralah berikan penanganan terkait Sakit perut kembung Jangan dibiarkan ya Anjing ini berolah-olah terlalu keras ketika ia baru saja mengelesaikan makan Dan awasi mereka dalam waktu sekitar 1 jam Karena ketika tidak perutnya bisa mendapatkan masalah loh Mereka dilahirkan dengan telinga yang sangat panjang Dan harus dipersihkan serta dipiksa setiap minggunya Untuk menjaga efeksi dan bagian telinganya Nah itulah sejarah dan deskripsi tentang anjing Basethan Terima kasih telah menonton!